Petinah 22 jam kemarin dia terbangin dari Bali Itu melewati lautan dan samudera Resikonya apa sih dia di perjalanan Banyak om Banyak om Keseret kandang orang Terus alap-alap Burung tuh alap-alap Predator ya Predator Terus dibandang sama orang Dibandang tuh di apain Tangkep orang, dipancing-pancing Ditembak om Kemarin ada burung Kayaknya punya orang cikarang ya Punya senior Itu ada Mimis om disini Pas terbang Bali Tapi masih pulang Masih pulang Masih nyampe hebat itu burung Jadi kalau dibilang kesian loh Lepas gini enggak Mereka karena mereka memang gila Dari tadi ini udah kelihatan Udah mau terbang deh Ya dia tentunya mau terbang Memang dia suka terbang Jadi bukan penyiksaan Bukan nyiksaan Dia harus terbang Penyiksaan dan burung diterbangin Begitu jauh gitu ya Kalau dia makin seneng om Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda Hanya di Pet Station BSD City Mencinta burung pos indonesia Kembali di channel youtube Babis Antuk Seksi Dunia Setelah kita bersama dengan Bang Riva RFNS Love Kali ini kita mau bahas Tentang burung lomba Atlet-atlet lomba Atlet banyak di luar Tapi ini aja nih yang baru balik Itu cara Atlet ini Burung darah atlet ini Terlahir atau terlatih Terlatih om Terlatih Blocline juga sih Blocline juga Blocline juga om Iya kan Orang kalau bapaknya dokter Anaknya biasa dokter Bapaknya jeneral Tapi gak semuanya kan Iya betul Masih ada faktor dokter lain ya Ini kemarin yang pulang Bali Ini siapa namanya ini Belum gue namain om Oh belum Oh gak ada namanya Betina Betina 22 jam kemarin 22 jam lu Terbangin dari Bali Iya Itu melewati lautan dan samudera Iya Hah Iya lah Ini cara ngelatihnya gimana Pak Kalau buat burung Kalau gue kayak gini Setiap pagi Nawang Terus gabur Gabur tuh kayak Lo lepas di Taman mini Terus ada latihan wajib Latihan wajib Wajib di Langlang Buana Gue selalu ngikutin tuh Biasanya Cikarang Cikampek Cipali Cipali Citiwangi Itu latihan Tom Baru latihannya Oh jadi gak bisa langsung kita Lepas begitu aja ya Enggak om ada latihannya Iya latihan wajibnya Kalau gue sih lebih Ini udah sampe di data begini Ini data dia tahun ini Lomba dia tahun ini om Oh ini data lomba Iya gue ikut 3 lomba Lang Lang Buana namanya Namanya Lang Lang Buana Gue ikut tuh METS Ada kelasnya Ada Ada kelas METS Paling jauh sih METS ya Itu apa artinya Marathon in the sky Marathon in the sky Iya Kalau orang Marathon yang 42 kilo Kalau ini ratusan kilo Ini kemarin dia latihan Udah sampe Citiwangi 167 kilometer Iya kan Baru lomba Iya kan Ini latihan-latihan Lomba Lomba Pos 1 nya Cirebon nih Maksudnya apa sih Pos 1 Cirebon tuh gimana sih maksudnya Pos 1 Lepasan pertama Oh jadi dari Lombanya itu Marathonnya itu Maksudnya berkali-kali Berkali-kali Oh jadi pertama lo lepas Dari Cirebon Cirebon Iya kan Habis Cirebon Pos 2 Itu Purwokerto Oh Udah balik Bawa lagi Iya Purwokerto ada jarak istirahatnya Itu Seminggu ya Eh Mana tuh dari Purwokerto Ada istirahatnya juga ya Ada nih Ini Day race-nya itu Semingguan kurang lebih ya istirahatnya Ada yang 2 minggu Ada yang 23 minggu Oh tergantung Nah dia pos 3 doang bolong nih om Pos 3 kenapa bolong? Dia bolong tuh gak clock om Dia nyampainya ke besokan harinya Oh ada Kalau di Ada waktunya Bilangnya nge clock Iya bilangnya clock Clock Kayak itu sampai jam 6 Jam 6 sore kan Burungan udah gak bisa Ini terbang lagi Dia udah gak bisa Ngeliat kan kalau malam Oh kayak orang maraton kan ada waktunya ya Ada waktunya lah Ini kalau malam kan Dia gak bisa terbang Oke Jadi malam tuh Kalau dia gak pulang jam 6 Dia gak clock Kecuali lomba yang 2 hari 3 hari Ada yang lomba begitu? Ada lomba 2 hari Probolinggo 2 hari Bali kemarin dia 3 hari Tapi dia nyampe di hari Kedua Hari kedua Lepas hari Kamis Jumat dia udah nyampe Buset Jumat jam Ada gue datanya Semua ada Jumat nyampe Jam 3 an ya Dia nyampe Ada gue datanya Itu dia terbang Terbang terus gitu Ada istirahatnya om Makanya Dia istirahat mencok dimana ya Kalau di laut gitu ya Di sawah om Di sawah Kadang Dia makan dulu cari makan Iya minum Makanya gue setiap burung pulang Selalu gue kasih norit om Karena kan Kita di sawah kan takut Orang nyiram apa sih Pupu Makanya pulang Selalu gue kasih norit Tuh makin tinggi kan Sama obat mata Obat mata tuh apa siri Obat mata orang Obat mata orang Ya ada mereknya Gak bisa gue sebut Obat mata paling buat Anak kecil Biar gak Dia capek kan om Kita aja naik motor lah Contoh Berminyak ya Mata kan pasti perih Itu om Lalu sebelum Sebelum lo lepas Lo kasih makan gak Disana kan dikasih makan juga om Pasarnya mau lepas Iya Itu pasti ada makanan nih om Dia lepas kondisi itu Munduran pak Iya Lepas dalam lagi munduran Kondisi habis makan Enggak juga om Oh enggak Jadi istirahat dulu Habis makan istirahat Baru dilepas Baru dilepas Itu biasanya mereka lepasnya pagi Pagi jam Tergantung cuaca om Hah Kayak gini Biasanya masih ditahan nih Kalau cuaca-cuaca kayak gini nih Dia gak terbang om Nah kalau musim hujan gimana Ya Fight aja terus di langit Lalu dia berteduh gitu Ah Kadang makanya gue kasih milet Gitu-gitu katanya kan bisa bikin Efek kayak daun talas gitu loh Di air Kadang ada burung gue nyampe hujan-hujan Basah Basah Tapi gak begitu basah Karena pakan itu Nah gue katanya banyakin miletnya Gue tuh belajar juga dari senior Suruh kasih Banyakin milet Buat perawatan bulunya juga om Hmm Nah itu ada waktunya gak? Dia gak boleh lomba? Maksudnya om Oh ada Pada saat apa nih? Gue kan balik kan musimnya Ikut tuh Lima Yang dua ekor Satu Ngawi itu pulangnya telat Itu? Ditahan sama orang tuh Pulang lama banget tuh burung Kayaknya ketangkap orang deh Sepuluh harian tuh Sepuluh harian? Tapi balik lagi Oh mungkin kelepas ya Balik lagi Iya Gue gak ikutin pro bolinggo Terus Ada lagi satu lagi atlet Di bawah atlet yang Maraton ya Yang mids Atletnya beda-beda soalnya om Beda-beda ya? Iya Nah ini lepasnya sepasang gitu pak Laki pini Enggak Ini betina kan? Betina Ini ada pasangan? Dua jantan yang gue lepas kemarin Ini ada pasangannya? Ini ganti-ganti Oh ganti-ganti Ini tapi kayaknya gue gak Gak tau nih lanjut Habis ini kan dari Bali Sumbawa Habis Sumbawa Ruteng Jadi kemarin lepas berapa ekor? Kekmarin tiga doang Tiga Satu per tiga balik ya Jadi hanya balik Iya Mudah-mudahan yang dua nyusul Oh setidaknya pulang gitu ya? Setidaknya Pulang dari Bali beda om Resikonya apa sih dia di perjalanan? Banyak om Banyak om Keseret kandang orang Terus alap-alap Burung tuh alap-alap Predator ya Predator Terus dibandang sama orang Dibandang tuh diapain? Tangkep orang Dipancing-pancing Ditembak om Oh ditembak Kemarin ada burung Kayaknya punya orang cikarang ya Punya senior Itu ada mimis om disini Oh Pas terbang Bali Tapi masih pulang? Masih pulang Masih nyampe hebat itu burung Gila ya Mereka emang Sampai kemarin pun masih ada yang pulang loh dari Bali Ada ya? Ada Gila ini otot nih Gue pikir ini daging nih Gemuk ini Ya Otot om Tapi kemarin kan dia baru terbang jauh ya Ya dia nyampe jumat Nah kalau lagi masa rontok gak boleh ikut ya? Enggak om Kesian Jadi mesti di cek Mesti Kalau gue mesti full ya Sayap full baru Baru terbang Kayak copot disini gue gak Gak mau terbangin ya Oh Karena dia perlu sayap ya Karena gue masih baru juga Ini umur berapa Pak ini? Ini ring ID nya 22 Setahun Baru setahun? Biasa umur umur apa dia mulai ikut lomba gini? Ya setahun lebih Ini kemarin Ya mungkin udah ada setahun kali ya Dia kesini tuh kayaknya 2002 Januarian deh Ini bukan ternakan loh? Bukan Ini dari Mas Henry Angsah Pembalap itu loh Pembalap motor? Ya Dia banyak jarak Ini rata-rata burung disini dari Mas Henry Sama ada post jack Ada namanya Mas Andi Sama yang baru-baru ini Lomba yang lain super Java Gue pake burung gue sendiri Ternakan gue sendiri sih Jadi kalau orang bilang Apa gunanya ikut lomba gini Jadi sejarahnya jaman dulu itu Perang itu pake burung darah pos ya Iya Buat apa kasih pesan Kasih pesan Sampai ada museumnya Di museumin kan di Malang Ya Jadi mereka pake burung darah Lalu setelah tidak ke perang Berlanjut jadi sport ya Iya Jadi kalau dibilang kesian loh Lepas gini Enggak mereka Karena mereka memang gila Dan tadi ini udah keliatan Udah mau terbang deh Iya Dia lihat temen-temennya mau terbang Ya kan Memang dia suka terbang Memang dia suka terbang Jadi bukan penyiksaan Bukan nyiksaan Dia harus terbang Ini penyiksaan Ini penyiksaan yang burung Diterbangin begitu jauh gitu ya Kalau dia makin seneng om Makin seneng ya Oke kita mau lepas sini gak Lepas lah kesian om Iya kesian dia mau ikut gabung Mana temennya Tunggu 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 Ini bergabung sama temen-temennya Ini atlet kita Ini ada kejuaraan nasionalnya ya Ada om ini om Ada piala presiden ada om Yang di Sumbawa nih Ya udah Gue gabung sama temen-temennya Ini ada piala presiden Jadi kalau terbang itu Dia lepasinnya bareng pak Rame-rame begini Bareng Nanti dia pulang ke Tujuan masing-masing Hebat ya Dia ingat pulang ya Ingat pulang Padahal dia istilahnya Bukan yang bucin ya Bukan Ingat pulang aja Hanya dia mau pulang aja gitu Alasan dia pulang itu Hanya mau pulang aja Hanya mau pulang aja Dia gak liat Oh kandangnya kurang mewah gitu Jadi liat kandang orang lain Kita kasih ya kandang pakan Yang secukupnya om Selayaknya lah Masih hati lima sempurna lah Maksudnya dia gak pilih-pilih ya Enggak Bisa dia main trok ke temennya Main ke tempat gue aja Ada kadang-kadang Ada 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 yang kayak gitu Men trok dulu loh Tapi nanti akhirnya pulang juga Pulang juga Ya gak apa-apa Ditahan disini juga ada Contohnya burung itu lah Makanya gue gak ikut itu tuh Gue sendirin Kenapa? Gue karantina masih om Karena pas pulang Kayak nafasnya kurang oke om Kayak gampang capek Jadi gue sendirin Ini jantan? Jantan? Atau Ngawi Pulangnya lama dia H plus 10 Iya Pak kalau atlet ini Bagus jantan apa betina? Dua-duanya bagus Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Jadi oke-oke aja Sorry ya gue di tangan sebentar ya Oke-oke aja Temtu favorit aja nel Diamante VEsp thi One You And one One You You You